Disini sudah saya jikan semua masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tebo, to, sos, ro, gitu ya Selalu hari ini saya jikan semua, jadi semuai, pes, sol, lu, sen, biar apa? Iya betul, biar ada disperasi, gitu kan kan ya Soalnya kayak gini nih, kita baca aja bareng-bareng ya Pada suatu acara makan malam, 8 orang bersahabat, leluna, maya, atah, ahli dintar, badru, akil, nih ada makin disini ya Syahrina, dan aral, wah aral, ada aral juga nih, adiknya aril kayaknya nih ya Duduk mengelilingi meja bundar dengan ketentuan sebagai berikut Satu, badru duduk berhadapan dengan luna Dua, akil duduk diantara aral dan atah, oh berarti saudara kembar nih ada datanya Atah dan aral lintar duduk tepat berhadapan Yang keempat, aral duduk dua kursi terpisah dari luna Oke kawan-kawan, untuk menjawab soal ini, berarti kawan-kawan pertama karena dia adalah meja bundar Ya ini meja bundar kan, oh iya meja bundar, berarti kita gambar dulu mejanya Ini dia, ada 8 orang kan, berarti kita buat garisnya Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah ada 8 orang kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu Namun pertama, sebelum maaki kerjakan lebih lanjut Maaki sarankan kepada kawan-kawan, nanti kalau ketemu soal kayak gini Baiknya sih kawan-kawan lewat dulu gitu ya Nanti kalau sudah dikerjakan semua, baru balik lagi ke sini, kejar ini gitu Insya Allah akan dapat gitu ya Khawatir, kenapa? Karena khawatir maaki ini akan menjata waktu gitu kawan-kawan soal kayak gini Itu akan lumayan menjata waktu Sementara kawan-kawan kan harus berpacu dengan waktu Dimana tiwi itu kan ada 35 soal ya tahun ini Untuk TWK-nya ini ada 30 soal Sementara untuk TKP-nya itu ada 35 soal Jadi nanti kawan-kawan disarankan untuk Kalau ketemu soal kayak gini, langsung aja lewat dulu Sudah sebentar ya, beberapa Kenapa? Karena nanti kawan-kawan akan menemukan soal deret yang mudah gitu ya 24, 6, 8, misalkan ya Ini bilangan berikutnya berapa? Iya betul, 10 sama 12 gitu kan ya Jadi lumayan menghemat waktu Karena kalau nanti kawan-kawan terus mengejarkan ini Nanti penasaran-penasaran gitu ya Nanti lupakan waktu Sehingga kawan-kawan tertinggal gitu untuk mengejarkan ini Jadi baiknya kalau ini ketemu soal kayak gini nih Kalau berkaitan dengan urutan tempat duduk Begitu meja membundar ataupun yang enggak Lewat dulu Nanti kalau sudah mengejarkan semuanya TWK Apalagi TWK yang sekarang kan itu jenisnya kayak katanya nih Seperti TKP katanya ya TWK rasa TKP gitu ya Penalaran bentuknya katanya Di samping hapalan gitu ya Materi yang harus kita ketahui Karena bentuknya adalah penalaran Begitu juga TKP gitu TKP kan ada 35 soal Kita harus berpatu dengan waktu Jangan sampai ketinggalan Karena kalau sudah mengejarkan ini lewat dari 2 menit saja Ini udah bahaya itu kawan-kawan ya Sayang sekali gitu ya Jadi saran laki lewat dulu ya Kalau sudah selesai semuanya baru kerja ke sini Insya Allah dapat ya Kenapa? Karena posisi untuk penjangan ini hati kita harus tenang dulu gitu Kita hanya harus tenang dulu Jangan sampai tegang Nanti kalau tegang gak akan ketemu Susah gitu ya Oke kita lanjut ya Kawan-kawan Pertama Badru duduk berhadapan dengan Luna Badru dengan Luna Misalkan Badru Luna B Badru kita singkat jadi BL Luna BL ya Kemudian Ini sudah berarti ya Jadi untuk penjangan soal ini Kawan-kawan harus ikuti aturannya Gak akan ketemu Kalau kawan-kawan gak ikuti aturan ini Jadi itu sebabnya kita harus Tangan aturan gitu ya Harus patuh aturan Kalau gak patuh aturan Nanti bahaya itu Nanti akan terjadi kekacauan gitu Kayak lampu merah Misalkan kalau kita gak taat Itu akan jadi kekacauan Kawan-kawan Itu sebabnya kita harus Tata aturan gitu ya Akhir duduk diantara Aral dan Atta Tapi kita gak tau dimana ya Atta dan Halilintar Duduk tepat berhadapan Oke gak tau Ara duduk Dua kursi terpisah dari Luna Ara duduk Dua kursi terpisah dari Luna Oke Berarti ini dulu yang kerjakan Kawan-kawan Ya ini dulu Ara duduk Terpisah dua kursi dari Luna Berarti satu Dua Bisa ke atas Bisa ke bawahnya Kita ambil yang ke bawah Misalkan ya Satu Dua Berarti disini Aral Aral Ar A nya kita singkat pakai Ar Kenapa? Karena ada tiga Akhil Atta dan Aral Jadi ya Jadi untuk Aral Makanya singkat jadi Ar Ini Kemudian Akhil duduk diantara Aral dan Atta Oh berarti disini Akhil Akhil Aki Dan siapa lagi? Akhil duduk diantara Aral dan Atta Atta disini berarti At Nah gitu kan Ini sudah dikerjakan Tinggal yang ini Atta dan Halilintar Duduk tepat berhadapan Atta Dan Halilintar Duduk tepat berhadapan Berarti disini H nya Jadi B A R Sama ini Kesini BH B H B nya B itu Badru H nya adalah Halilintar Gitu ya Tinggal kan dua orang lagi Dua orang lagi siapa? Maya sama Sahrina ya Maya Sahrina Dijelasin gak disini Duduk dimana? Enggak kan Berarti disini Kemungkinan pertama Bisa Maya Lalu Sahrina Atau bisa Sahrina dulu Baru Maya Gitu Nanti gambarnya Seperti itu Ada dua opsi Nanti gambarnya Ada bisa Maya dulu Terus Sahrina Bisa Sahrina dulu Baru Maya Gitu ya Kita sekarang Pindahin dulu Kesini nih Apa pertanyaannya? Oke Pertanyaannya ini kan Kita gelis lagi Gambarnya Pindahin kesini Ada delapan Kursi Berarti dua Empat Enam Delapan Nih Mana gambarnya? B A Bar Bar BH M S L BH M SL Oke Kesini Salah Kesini ya BH M SL Luna Maya Kan ini ya Eh Luna Maya Luna dan Maya Disini Maksudnya Kemudian Disini AR Disini Akil Disini At At Begitu Namun Posisinya kan Bisa Maya Terus Sahrina Atau Sahrina Dulu Baru Maya Gitu Kan Terus Disini Cadangan Pertanyaannya Berikut adalah Pasangan Sahabat Yang selalu Duduk Berhadapan Kecuali Yang selalu Duduk Berhadapan Siapa saja Badru Luna Badru Dan Luna Berhadapan Enggak Oh iya Betul Batibani Betul Halilintar Atta Halilintar Atta Baya Berhadapan Oke Masuk Oke Satu Itu Aras Sahrina Aras Sahrina Berarti yang Kesatu dulu Yang dipakai Belum Opsi yang Kedua Ini kan Opsi yang Kedua Kalau ini Yang kedua Aras Sahrina Aras Sahrina Betul Akil Maya Akil Sama Maya Betul Karena yang Kepertama Yang dipakai Oke lanjut Akil Maya Akil Maya Akil Maya Betul Kalau ini Betul Betul Badru Luna Badru Yang tadi Betul Juga Badru Luna Betul Juga Sahrina Aral Sahrina Aral Betul Juga Ini Betul Sarina Aral Badru Luna Sahrina 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 Oke Akil Luna Akil Luna Oh enggak Yang enggak Berhadapan Akil sama Luna Itu dibisarkan oleh Satu kursi Berarti ini Rong Akil Enggak Berhadapan Dengan Luna Tapi Dia Berhadap Berhadapannya Dengan Maya Ini Rong Sarina Badru Sarina Badru Apalagi Ini Sama Berarti Yang Bukan Yang Tidak Selalu Duduk Berhadapan Adalah Pasangan Atau Di Opsi Yang Eh Kawan Akil Dengan Luna Tidak Berhadapan Melainkan Dipisahkan oleh Satu Kursi Sementara Sarina Badru Itu Dipisahkan oleh Dua Kursi Jadi Jawaban Jawaban Tidak Masuk Kesini Yang Kecuali Yang Ditanyakan Berarti Yang Eh Begitu Kan Ansen Inap Inap Jadi Mantap Soal Nomor Sekarang Pertama Kita Hadapi Dulu Semen Jadis Mo Y Pus Sol Sol Biar Betul Biar Reserasi Soalnya Kayak Gini 8 Orang ABCD EFGH Sedang Belajar Bersama Menggunakan Meja Persegi Panjang Dan Empat Kursi Yang Saling Berhadapan Oh Ada Persegi Panjang Berarti Sekarang Kalau Tadi Meja Bundar Kalau Sekarang Kita Ganti Jadi Persegi Panjang Kita Gambar Persegi Panjang Dan Empat Kursi Yang Saling Berhadapan Berarti Ada Empat Kursi 1 2 3 4 Sini Juga 1 2 3 4 Ada 8 Orang Kemudian Apa E Dan G Duduk Di Kedua Ujung Meja Pada Sisi Yang Sama Kita Ikuti Aturannya Mulai E Dan G Duduk Di Kedua Ujung Kursi Di Ujung Pada Sisi Yang Sama Berarti Disini Sudah Dipakai C Duduk Berseberangan Dengan A Dan F Lanjut D Duduk Di Ujung Meja Tepat Di Hadapan E Oh D Disini Disini D Sudah Dipakai Di Hadapan E Sudah Dipakai H Duduk Tepat Di Sebelah B Tapi G Tidak Tau Dimana B Jika G Dan H Tepat Berhadapan G Dan H Tepat Berhadapan Oh Disini G Dan H Tepat Berhadapan Yang Duduk Di Sebelah D Adalah Blah Blah Kita Tidak Cari Yang Lainnya Katanya Yang Belum Dipakai C Duduk Berseberangan Dengan A Dan F A Dan F Kita Tidak Tau D Duduk Di Ujung Meja Tepat Di Adapan E Oke Sudah H Duduk Tepat Di Sebelah B H Duduk Depat Di Sebelah B Di Disini B Oke Sementara Disini Tinggal Satu Kursi Lagi Sementara Disini Ada Dua Kursi A Dan F Yang Harus Bersamaan Kenapa Tau Bersamaan Karena Si A Dan F C Itu Berarti A Dan F Disini Nah Gitu Otomatis C Disini Jadi Karena 31 Lagi Karena Kalau Dipasangin A Sama F Itu Gak Mungkin Kenapa Karena Kalau A Nanti Disini Jadinya F Harus Disini Juga Sementara Tinggal Satu Kursi Lagi Ini Kan Ya Begitu Juga Dengan F Kalau Dipasang F Disini Berarti Harus Bersama Dengan A Sementara Gak Ada Posisi Tinggal Satu Lagi Jadi Kemungkinan Yang C Nah Yang Ditanyakan Kan Adalah Siapa Jika G Dan H Duduk Jika G Dan H Tepat Berhadapan Katanya Yang Duduk Di Sebelah D Adalah Nah Berarti Siapa Tuh C Ada Gak Ada Ternyata Jaban Yang C Begitu Kan A Desen Jadi Mantap Gitu Jadi Kau Trik Untuk Dan Santai Insya Allah Nanti Ketemu Karena Tidak Dikuti Aturannya Jadi Solusinya Tinggal Kita Ikuti Aturan Kalau Aturannya Sudah Dikuti Dan Benar Nanti Insya Allah Nanti Jawabannya Ketemu Namun Disarankan Mengajakan Ini Dilewat Dula Kalau Persimah Aki Kalau Kawan Kawan Tapi Sudah Yakin Akan Bisa Mengajak Dengan Cepat Karena Sering Berlatih Itu Lebih Bagus Oke Next Number Three Number Last Number Yang terakhir Maka Berbagi Tiga Semana Dulu Insya Allah Kemudian Nanti Akan Ditambah Lagi Kalau Memang Ini Diperlukan Pertama Kita Hadapi Dulu Jadi Semua Solution Biar Betul Biar Deskresi 5 Orang Siswa Selalu Berkompetisi Untuk Mendapatkan Ranking Terbaik Di Kelas Ada 5 Orang Siswa Pada Semester Ini Wina Yuki Jaki Utari Dan Santi Mendapatkan Nilai Rapot Yang Berbeda Santi Mendapat Ranking Di Antara Utari Dan Wina Yuni Mendapat Ranking Pertama Jaki Mendapat Ranking Tepat Di Atas Utari Namun Di Bawah Wina Siswa Yang Mendapat Ranking Tiga Adalah Blah Oke Jadi Triknya Untuk Menjelangkan Soal Ini Langsung Aja Ketika Kita Membaca Langsung Aja Ikuti Kontor Kayak Gini Lima Orang Siswa Berarti Ada Lima Orang Mendapatkan Ranking Trik Di Selatan Pada Semesta Satu Ini Ada Wina Yuki Jaki Utari Dan Santi Kan Merupanya Berbeda Santi Mendapat Ranking Di Diantara Utari Dan Wina Tapi Ini Belum Pick Oke Lanjut Yuni Mendapat Ranking Pertama Oh Ini Kita Ikuti Yuni Berarti Di Berdepan Yuni Paling Depan Yuni Berarti Ada Orang Kesini Oke Gitu Ya Kemudian Jaki Mendapat Ranking Tepat Di Atas Utari Namun Di Bawah Wina Jaki Ada Jaki Jaki Mendapat Ranking Tepat Di Atas Utari Namun Di Tepat Di Atas Utari Berarti Disini Utarinya Agak Di Namun Di Namun Di Bawah Wina Berarti Wina Disini Sementara Santi Itu Kan Harus Di Antara Utari Dan Wina Berarti Udah Bener Santi Utari Disini Tapi Ternyata Di Atas Utari Ada Orang Dulu Jaki Mendapat Ranking Tepat Di Atas Utari Jaki Jaki Tepat Di Atas Utari Berarti Utari Baru Karena Tepat Ada Kata Tepat Jaki Mendapat Ranking Tepat Di Atas Utari Namun Di Bawah Wina Wina Gak Bisa Disini Kenapa Karena Wina Mengapit Santi Dengan Utari Karena Wina Itu Mengapit Santi Santi Karena Katanya Kan Tadi Santi Mendapat Ranking Di Antara Utari Dan Wina Di Antara Utari Dan Wina Tapi Ternyata Di Atas Utari Tepat Itu Satu Itu Adalah Jaki Berarti Udah Kayak Gini Udah Selesai Semua Ya Juni Wina Santi Tiga Jaki Utari Pertanyaannya Apa Siswa Yang Mendapat Ranking Ketiga Siapa Yang Ketiga Ini Kedua Ini Ketiga Ini Keempat Ini Kelima Santi Ada Ternyata Jumlah Yang E Gitu Kan Ya An Sen Ini Mantap Gitu Ya Kalau Mantap Ya Udah Tapi Gimana Kalau Kawan Kawan Misalkan Kutekar Menyimpan Tadi Utari Sama Wina Boleh Misalkan Tadi Opsi Yang Kedua Tadi Kan Mengakhir Kebetulan Ya Langsung Utari Dan Wina Katanya Pokoknya Santi Diapit Oleh Utari Dan Wina Utari Misalkan Wina Disini Oke Berarti Utari Kan Disini Kalau Kawan Kawan Nanti Posisi Mengejakan Seperti Ini Oke Sudah Yuni Kan Paling Depan Karena Dari King Satu Yuni Tetap Yuni Disini Oke Lanjut Kesini Ada Jaki Mendapat Ranking Tepat Di Atas Utari Berarti Disini Jaki Kalau Jaki Disini Makan Nanti Kawan Kawan Ya Jaki Mendapat Ranking Tepat Di Namun Di Bawah Wina Tuh Tidak Di Bawah Wina Sementara Harus Di Bawah Wina Wina Disini Jadi Otomatis Pas Ini Dituker Jadi Jaki Jadi Wina Dulu Wina Dijadi Disini Utari Utari Yuni Wina Utari Tidak Mungkin Disini Kan Harus Utari Kan Di Atas Jaki Di Bawah Jaki Ada Jaki Disini Sudah Ini Ketemu Sama Walaupun Kawan Kawan Ketuker Misalkan Tapi Pakal Ketemu Pokoknya Kalau Kawan Kawan Mengajakan Sesuai Aturan Itu Nanti Akan Ketemu Itu Sebab Kita Harus Aturan Oke Kawan